Intro Hai teman-teman Kembali lagi di Youtube Channel aku Vesha Gaming Jadi kali ini aku mau review Updatean baru yang ada Di Pazuni Nah kira-kira updateannya Itu apa ya Nah katanya sih updateannya itu Lantai 3 dan 4 Di bandara Oke daripada kalian penasaran Langsung aja kita mulai Nah disini kita sampai Di bandaranya Dan benar dong Disini updateannya itu adalah Lantai 3 dan 4 Wih Udah kebuka dong Yang tadinya itu belum kebuka Sekarang udah kebuka Langsung aja Yuk kita masuk Mau lihat di dalamnya itu Ada apa ya teman-teman Pasti kalian penasaran Banget kan Jadi yuk langsung aja Kita masuk Nah ini kita udah sampai Di lantai 3 ya teman-teman Nah ini dia ya Lantai 3 nya itu Wih ini luas banget ya teman-teman Tapi disininya masih belum ada Nah ini yuk kita lihat Wih disini ada bapak-bapak dong Nah disini juga kita bisa naik kesini nih Buat kalau orangnya itu capek ya Jalannya itu Nah kita naik-naik disini dulu Tuh disitu ada bapak-bapak Atau ibu-ibu ya Membawa anaknya Mau pergi jalan-jalan Ini hape nya jatuh Nah terus disitu ada ibu-ibu lagi Ada anak kecil Terus disini juga ada anak kecil Ini anak kecilnya lucu banget ya Topinya juga sama Kayak aku Nah ini udah Disini ada tempat duduk-tempat duduk Nah disini juga ada Mbak-mbak Itu kayaknya ngasih tiket-tiketnya gitu ya teman-teman Tiket-tiket bandara gitu Nah disini tuh masih ditutup ya teman-teman tuh Terus disini juga ada lagi Yang belum dibuka Katanya sih ini tuh tempat Nah katanya sih ini tuh terminal 1 ya Untuk menuju ke pesawat Tapi ini masih ditutup ya Ya berarti kita masih belum bisa naik pesawat Masih kita tunggu ya Padahal aku mau jalan-jalan ke Paris nih Tapi gak apa-apa ya teman-teman Nah yaudah deh Gak apa-apa masih ditutup Yaudah yuk kita keliling-keliling disini lagi Kan disini sudah Tutup lampunya lucu banget Tadi aku lihat tuh Disini ada pesawatnya dong teman-teman Tuh kalian lihat kan Ini pesawatnya besar banget ya Kira-kira nama pesawatnya itu apa ya Jadi dia mau terbang Tapi masih ditutup ya Nah oke disini juga ada poster-poster gitu Nah kita akan menuju ke lantai 4 nih Kan lantai 3 sudah Sekarang kita ke lantai 4 teman-teman Oke langsung aja yuk kita masuk Nah ini kita udah sampai di lantai 4 nih teman-teman Nah kita keliling-keliling dulu Nah disini juga ada ya Btele ini tuh tempatnya tuh luas banget teman-teman Nah disini itu ada tempat kayaknya itu Untuk turun ke halaman depan gitu lah pokoknya Nah disini juga ada jalan kayak jalan pesawatnya gitu lah Yang mau terbang gitu pokoknya Nah disini juga ada gambar-gambarnya gitu ya teman-teman Nah disini ada pak security nya Nah disini juga ada mesin untuk mengambil makanan-makanan gitu ya Nah disini juga ada AC kita nyalain aja ya Nah disini juga ada tempat-tempat duduk-duduk Dan disini juga ada tempat kayak gini-ginian ya Tuh kayak di Ketempat lift kayak tempat satu gitu kan ada ya Tuh itu pesawat nih guys mau jalan Nah disini juga ada kayak tempat untuk taruh-taruh koper gitu Gitu ini tuh namanya apa ya Kayak bagasi koper gitu lah Nah tapi bukan sih menurut aku Tuh disini kita bisa lihat koper-koper kita Yang ditaruh di tempat ini ya Kita masih menunggu koper kita Tuh kopernya sama aja ya kayak punya aku Disini juga ada poster-posternya Ada pesawat sama ada ini sama ada ini sama ada itu lah Helikopter ya ini Ini tas-tas kita Nah terus kalau kita masuk sini Disini kita ada security nya juga Saya izin masuk Disini juga ada tempat untuk kayak cek-cekan gitu lah pokoknya Nah disini ada tempat untuk melihat pesawat-pesawatnya gitu ya teman-teman tuh Liatin Wih Nah di bagian sini itu tempat untuk kita Kayak tempat untuk kita masuk ke pesawatnya gitu ya teman-teman Nanti kita bisa masuk ke sini tuh kan nanti pesawatnya tuh nunggunya tuh di bagian sini Jadi kita tinggal masuk deh Tapi disini tuh masih ditutup gitu ya teman-teman tempatnya Jadi kita wajib menunggu untuk kayak upjet lagi git aku udah gak sabar nih mau naik pesawat untuk Pergi ke Paris Tuh liatin pesawatnya Wih Kayaknya mau landing atau gimana ya teman-teman Nah disini itu upjetannya cuma kayak gini-gini aja Tapi menurut aku ini tuh keren banget ya Bisa ada bandara di Avatar World Wih seneng banget Dan satu lagi aku mau review paket baru yang ada di Avatar World Yaitu katanya sih paketnya itu koper-koper gitu ya Yaudah yuk langsung aja kita lihat nih teman-teman Nah katanya sih paketnya tuh ini ya udah aku claim nih Kan bertemanya itu koper-koper ya Tuh liatin Nah di bagian sini juga ya Yaudah yuk langsung aja kita lihat ke rumah aku Jadi kita kayak buka-buka gitu lah Tuh liatin lucu-lucu kan Nah ini dia nih teman-teman paketnya Wih besar banget ya Dan itu munculnya itu ada di depan rumah aku Tuh liatin Gambarnya itu pantai-pantai dan ada kayak koper-kopernya gitu tuh Kayak ada gambar koper-kopernya gitu Jadi daripada kalian penasaran Langsung aja deh kita buka paketnya bareng-bareng Let's go yuk kita masuk Soalnya tuh paketnya ada di lower ya Untung aja gak dicur Nah ini kita udah masuk Nah disini kita bawa ya paket-paketnya Nah kita bawa masuk Kita cari tempatnya itu yang luas aja Yaitu di lantai 3 aja ya teman-teman Yuk kita masuk ke lantai 3 Nah ini kita udah sampai di lantai 3 nya gitu ya teman-teman Nah ini kan ada tempat agak sedikit luas sih Tapi beginilah Tapi katanya itu tuh Tuh kopernya itu banyak banget ya Jadi daripada kalian penasaran langsung aja kita review Atau pun buka paketnya gitu ya Nah disini udah kelihatan Koper-kopernya itu bocu-bocu banget teman-teman Nah disini kita perlihatkan disini ada Koper-kopernya ini bertema Warnanya itu kayak laut-laut gitu ya Tuh kayak warnanya itu Biru-biru-biru gitu lah Kayak mau ke laut gitu Nah disini juga ada isinya Tuh isinya sangat-sangat lucu-lucu banget ya teman-teman Ada es krim Ada pepan kayak Mau beranak ke pantai gitu ya Gak tau sih namanya itu apa Terus disini ada pohon kelapa Dan disini ada kayak Umbak-umbak lucu gitu ya teman-teman Ada es krim Ini kayaknya deh Gantungan gitu ya Tapi aku kurang tau sih Tuh pokoknya gitulah Nah disini juga ada isinya lagi Ini tuh adalah tas untuk menaruh Alat-alat makeup kita Ataupun apa-apa gitu lah Disini juga ada lagi Ini tuh kosong ya teman-teman isinya Nah ini tuh buat anak kita Ini koper-kopernya Wih sangat-sangat estetik banget ya ini Ini apa kita bisa masuk Oh tidak bisa dong Jadi kita taruh di tempat ini aja ya Itu kalau kita mau pergi ke laut ya teman-teman Nah kita taruh Oh ini kayaknya bisa digantung Tuh bisa digantung teman-teman Lucu-lucu banget kan Ini tuh kayak gantungan-gantungan gitu Nah oke kita taruh aja Terus disini juga ada koper anaknya Tuh bisa ditaruh di atasnya Nah oke kita inginnya kita taruh disini aja Nah disini juga ada lagi nih Yang warnanya hijau Lucu banget Disini kayak dompet-dompet gitu ya teman-teman Untuk menaruh Kayak kartu-kartu bandaranya Atau apa-apanya gitu Jangan cuma dipegang aja Takutnya nanti ada yang hilang Ataupun dimana Nah disini lucu-lucu banget nih Luarnya hijau Nah disini juga ada gantungan-gantungannya lagi ya teman-teman Tuh sangat-sangat so cute Nah disini ada topi Ada kecamata Ada gambarnya itu Kayak pohon kelapa gitu Terus disini ada es Kayak minuman kelapa gitu ya teman-teman Disini juga ada gantus yang pake topi Lucu-lucu banget ya teman-teman Nah kita taruh situ aja Ya gak bisa dong Jadi yuk kita taruh disini lagi Nah disini kita juga taruh sini aja ya Biar gak repot teman-teman Nah kita taruh sini Dan disini juga ada lagi Ini tuh warnanya tuh kayak pink-pink Ataupun emas-emas gitu ya Ih disini juga ada dompet lagi Tapi aku mau review yang ini Yang culo Kopernya ya Wih disini kayak ada tas-tas gitu ya Bentuknya itu kayak harta karun Lucu banget Tuh disini juga ada tas lagi Bentuknya itu seperti kayak Kayak apa ya Gatau deh Oh iya ini tuh kayak semacam karung-karung gitu ya teman-teman ku Nah ini nih Ini buat maling koin-koin gitu ya Nah disini juga ada tempat lagi Ini tuh gak tuh tempat buat taruh make up gitu Nah terus disini nih ada lagi Ini kayaknya buat baju-baju itu Pernyekat-make up kita ya Terus disini Eh Ini dia Nah terus disini ada tempat-tempat lagi Ini tuh buat tempat Taruh-taruh gitu lah HP apa-apa gitu ya Nah jadi kita taruh lagi aja Nah disini kita taruhnya ya Bentuknya tuh lucu-lucu banget Kita taruhin Kita tata-tatain semua ya Happy Buddy Nah yang selanjutnya disini ada lagi nih Ini dia ya Tasnya Nah disini ada dompet-dompet juga Terus disini juga ada gantungan kunci-kunci lagi Lucu banget ya Nah disini juga ada yang bentuknya itu pesawat Terus ada yang bentuknya itu flamingo Terus ini donat Ini terus minuman kelapa gitu ya teman-teman Ih lucu-lucu banget Oke kita masukin aja ya Soalnya aku gak tau ini tuh harus nggantungin itu dimana Gitu Oke kita taruh sini lagi Terus ini kita taruhin aja Nah terus disini juga ada kayak Tempat kayak koper Tapi kopernya itu mini Bentuknya itu unicorn Katanya ini tuh bisa didudukin sama anak-anak gitu ya Coba ya kita ambil karakter bayi Nah Tuh kan bisa didudukin guys Kita juga bisa bawa Ya teman-teman Gimana tuh bawanya ya Tuh kayak gini Tuh sambil menunggu ya teman-teman Wih keren banget nih Bisa dibawa jalan-jalan Ini tuh koper Buat bayi-bayi gitu ya teman-teman Nah coba kita buka Wih disini ada tas nih gitu ya Ada gantungannya juga dong Coba ya kita taruh Bisa gak nih Ya gak bisa dong teman-teman Tapi gak apa-apa Oke Terus disini juga ada harta karun Yang bentuknya tuh unicorn Ini sangat-sangat lucu ya teman-teman Nah tuh disini juga kita bisa taruh lagi Lucu-lucu banget guys Tuh itu dia ya Barang-barang Koper-koper Kopernya tuh sangat-sangat lucu Dan estetik Dan cute-cuit banget Oh my god Lihatin Ada dua lagian Satu lagi kita bisa kasih ke teman-teman kita Ataupun ke saudara kita Ya untuk mudik bareng Itu lucu banget Aku paling lucunya tuh yang ini nih guys Bisa dinaikin untuk anak-anak gitu ya teman-teman Saya lucu banget guys Untuknya tuh unicorn Ini juga lucu ya teman-teman Tasnya tuh Nih disini ada emot-emotnya juga ya teman-teman Oke ini dia ya barang-barangnya Dan oke teman-teman Sampai sini Milih ya videonya Dan jangan lupa untuk kalian Diketik like, komen, share, dan subscribe video ini Dan ketik loncengnya sampai berwarna abu-abu ya Nah ini dia nih teman-teman Barang-barangnya Menurut kalian yang mana nih yang lucu Yang warna biru atau yang warna pink-pink ini ya Coba komen Bye bye